Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazhi anjala sakinata fi klubil mu'minin liajdadu imanam maa imanihim Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Qala Allah ta'ala fil quranil karim A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro Wa qala aydan Ya ayuhal ladhina amanu ingja'akum fasikum binaba'in Alayah sadaqallahul azim Hadirin jamaah sholat duhur masjid al-jabar yang dimuliakan oleh Allah SWT Puji dan syukur tentu patut kita panjatkan kepada Allah SWT Kita masih bisa melaksanakan sholat duhur berjamaah Di masjid yang megah, di masjid yang agung ini Masjid al-jabar dalam keadaan kondisi yang sehat dan walafiat Salawat serta salam kita panjatkan kepada jenjuan alam Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Dalam kehidupan kita sehari-hari Di masyarakat muslim Indonesia pada saat ini Termasuk juga di berbagai belahan dunia Kita tidak pernah lepas dari Apa yang disebut dengan gadget Kita bermuamalah Tidak hanya secara Tatap muka langsung Tetapi juga memanfaatkan berbagai media Memanfaatkan media sosial Memanfaatkan media online Nah, muamalah dengan menggunakan media ini Di satu segi ini akan memberikan anugerah Tetapi kalau tidak dilakukan dengan penuh kesadaran Dengan penuh rasa tanggung jawab Maka tentu saja memanfaatkan gadget Memanfaatkan media sosial ini justru malah menjadi musibah Di satu segi HP yang kita punya Itu bisa kita manfaatkan untuk berbagai hal yang positif Kita bisa bersilaturahmi dengan teman, saudara, tetangga, dan yang lainnya Kita bisa meningkatkan ekonomi dengan berbelanja Ataupun menjual barang Kita juga bisa meningkatkan kualitas diri Yaitu dengan belajar Mengikuti kursus secara online dan yang lainnya Termasuk kita juga bisa melakukan dakwah Bersilaturahmi Menyebarkan pesan dakwah Termasuk dengan menggunakan media online tersebut Tapi di sisi yang lain Ini yang perlu diperhatikan Jangan sampai jatuh kepada musibah Kenapa? Karena media online, media sosial Itu seperti pedang bermata dua Ada satu segi Yang itu bagian dari hal yang positif Tetapi yang lainnya Itu juga bisa menyebabkan berbagai kemapsadatan Juga bisa menciptakan disharmoni Misalkan apa? Kita menggunakan media sosial Media online Untuk menyebarkan hal-hal yang negatif Mulai misalkan menyebarkan berita bohong Menyebarkan bullying ataupun perundungan Ataupun juga menyebarkan informasi-informasi Yang bisa memecah belah persatuan dan kerukunan Di antara umat Islam Termasuk juga di antara warga negara Indonesia Maka untuk itu Bagaimana caranya Supaya kita tidak bisa Tidak hanya bermuamalah Dalam sisi yang negatif Para ulama termasuk MUI Majlis Ulama Indonesia Itu telah mengeluarkan fatwa Yang berkaitan tentang bagaimana Bermuamalah Dengan menggunakan media sosial Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT Tahun 2017 Majlis Ulama Indonesia Dari tingkat pusat Ini mengeluarkan fatwa Tentang apa hukum Dan penoman bermuamalah Dengan menggunakan media sosial Ini terdapat dalam fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Dalam pandangan MUI Bahwa hukum dalam bermuamalah Ini seperti juga Asal hukumnya Kita bersosialisasi Kita berinteraksi secara sosial Ya itu boleh Para ulama dalam usul fikih menyebutkan Al aslupil muamalah Al ibahah Illa ayyadullu dalilun ala tahrim Asal di dalam bermuamalah Termasuk bermuamalah di dalam media sosial Ataupun media online Itu asalnya itu boleh Apapun bisa kita lakukan Kecuali Illa Kecuali Ya dulu dalilan Kecuali ketika ada dalil yang menunjukkan Alat tahrim Untuk keharaman Termasuk ketidakbolehan menggunakannya Itu yang pertama Kata para ulama Yang kemudian dipatwakan oleh MUI Yang kedua Ada juga Hukum di dalam fikih Ataupun usul fikih Yang menyebutkan Al halalu Merujuk kepada sebuah hadis nabi Al halalu Ma'ahallallahu fi kitabih Wal haramu ma'haramallahu fi kitabih Yang halal itu sudah Dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya Sudah jelas ada di dalam Al-Quran Sudah jelas ada di dalam Petunjuk nabi Yaitu melalui hadisnya Wal haramu ma'haramallahu fi kitabih Dan yang haram juga Sudah jelas ketentuannya Dan apa yang tidak disebutkan Baik dalam Al-Quran Ataupun dalam hadis Maka itu Dimaafkan Sehingga kita kemudian Bisa melihat Bagaimana fatwa MUI ini Melihat Asal di dalam bermuamalah Termasuk di media sosial Ini hukumnya Itu diperbolehkan Hanya Karena tadi Ada beberapa Kemapsadatan Sehingga kemudian Para ulama menyebutkan Bahwa Dar'ulma fasid Muqaddaman ala jalbil maswali Mendahulukan Menghilangkan Kemapsadatan Itu lebih utama Dibandingkan Mendahulukan Kemaslahatan Ataupun kebaikan Sehingga Berbagai isi Konten yang berkaitan Dengan berbagai hal Yang tidak diperbolehkan Maka itu jelas Dalam fatwa MUI itu Disebutkan Bahwa kita Dilarang Untuk menyebaruaskannya Kenapa? Karena MUI melihat Bahwa di satu segi Kita sebagai Hablu minallah Orang yang berinteraksi Dengan Allah Sekaligus juga Hablu minanas Manusia yang berinteraksi Dengan sesama Maka kita Tidak bisa dilepaskan Dari berbagai Perangkat teknologi Yang juga ada Pada saat ini Termasuk media sosial itu Tetapi Para ulama menyebutkan Bahwa berbagai aspek Yang disebarkan Diterima Ataupun juga Dibuat di dalam media sosial Ini perlu Didasarkan kepada Hal-hal yang bersifat Kebajikan Ataupun Muasyaruh bil ma'ruf Ketakwaan Persaudaraan Atau uhwah Termasuk juga Saling berwasiat Dalam kebenaran Dan kebaikan Sehingga pantas Ketika para ulama Menyebutkan Bahwa media sosial Itu boleh dipakai Untuk bermu'amalah Dengan kriteria Satu Yang boleh dilakukan itu Bahwa ketika kita Menggunakan media sosial Itu dalam rangka Meningkatkan keimanan Dan ketakwaan Dilarang untuk Menggunakannya Dalam kerangka Mendorong kekupuran Dan juga kemaksiatan Allah subhanahu wa ta'ala Mengungkapkan dalam Satu ayat Al-Quran A'udzubillahimina syaitan Yurajim Wata'awanu alal biri Wataqwa Wala ta'awanu alal ismi Waludwan Maka kita saling Menolong Tolong-menolong Di dalam ketakwaan Dan keimanan Dan jangan saling Tolong-menolong Di dalam berbagai Keburukan Dan juga kemaksiatan Sehingga Berbagai pesan Yang kita terima Ataupun kita Sebarkan kembali Maka pastikan Bahwa itu adalah Untuk Keimanan Ketakwaan Menjauhi Apa yang kemudian Dilarang oleh Allah Tentu Akan lebih utama lagi Kalau Media sosial Ataupun juga Gadget yang kita miliki Itu dimanfaatkan Untuk meningkatkan Keimanan Misalkan dengan Membaca Al-Quran Menonton tayangan-tayangan Da'wah ceramah Termasuk Ceramah yang disampaikan Masjid Al-Jabar ini Ada channel khusus Masjid Al-Jabar Yang kemudian disitu Banyak pesan-pesan Keislaman Ilmu-ilmu Yang bisa kita manfaatkan Dibandingkan Hanya sekedar Menonton Yang bersifatnya Hiburan Joget Hiburan Tontonan Yang sekedar menjadi Tontonan Tanpa menjadi Tontonan Hadirin yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Para ulama menyebutkan Bahwa pesan Yang bisa kita dapatkan Itu harus Dalam rangka Memperkerat Uhwah Memperkerat Persaudaraan Baik persaudaraan Dalam persaudaraan Keislaman Uhwah Islamnya Uhwah Watonya Ataupun Uhwah Insannya Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa Mendorong kita Dalam aspek Uhwah Islamnya Dalam sebuah ayat Tersebutkan Setiap orang beriman Itu adalah Bersaudara Maka Bagaimana cara kita Supaya meningkatkan Persaudaraan ini Silaturahmi yang positif Inilah yang kemudian Bisa kita manfaatkan Yang ketiga Yang bisa kita manfaatkan Ketika menggunakan Media sosial Dan juga media digital Yaitu Kita senantiasa Memperkokoh Kerukunan Baik Intern umat beragama Antar umat beragama Ataupun juga Antar umat beragama Dengan pemerintah Sehingga tidak ada lagi Saling Melemparkan Tuduhan Melemparkan Hal-hal yang sifatnya Permusuhan Ataupun juga Hal-hal yang negatif Hadirin yang diahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi sisi yang dibolehkan Lalu apa yang tidak Diperbolehkan Untuk disebargulaskan Di dalam media sosial Ataupun kita menerima Dan kita harus tolak Pertama pesan-pesan Yang berkaitan Tentang gibah Pesan-pesan Yang berkaitan Tentang membicarakan orang Fitnah Namimah Bahkan menyebarkan Permusuhan Atau Uduan Selain itu juga Kita dilarang Untuk menyebarkan Bullying Ujaran kebencian Permusuhan Apalagi berdasarkan Atas hara Yang lainnya Kita dilarang Para ulama Untuk menyebarkan Hoax Ataupun Informasi yang salah Informasi yang palsu Bahkan apalagi Hal-hal yang negatif Pornografi Penipuan Dan berbagai aspek lainnya Itu tidak Dianjurkan oleh Para ulama Disebarkan di media sosial Termasuk Dilarang kita Mengaksesnya Dan tentu Kita perlu Memperhatikan Bahwa Dalam menyebarkan Konten Yang ada Di media sosial itu Tidak setiap Yang benar Itu diperbolehkan Ataupun Bisa disebarkan Kecuali harus melihat Situasi dan kondisinya Hadirin yang dirahmati Oleh Allah SWT Yang lainnya Yang perlu diperhatikan Oleh kita sebagai Umat Islam Ini yang menjadi Patokan Bagi Umat Islam Yang kemudian Disampaikan oleh Para ulama Dalam patwa MUI Tadi tahun 2017 Ketika kita Mendapatkan Informasi Dan ingin Menyebarkan Informasinya lagi Pastikan Pertama Kita harus Memahami Bahwa Konten apapun Yang ada Di media sosial Itu Tidak selamanya Benar Bisa jadi Benar Dan bisa Jadi salah Sebagaimana Juga ketika Kita memahami Cerita-cerita Israel Liat Kisah-kisah Yang sumbernya Dari kitab-kitab Para Kitab-kitab Umat Zaman dahulu Nabi menyebutkannya Jangan membenarkan Semua Dan juga Jangan Menyalahkan Semua Karena bisa jadi Ada kebenaran Di dalamnya Tapi juga Banyak kesalahan Maka Di dalam Menghadapi Media sosial ini Para ulama Menyebutkannya Jangan menganggap Setiap informasi Itu benar Bagaimana Kalau informasinya Itu memang Benar dan baik Setiap informasi Yang baik Itu belum tentu Benar Setiap informasi Yang benar Juga belum tentu Bermanfaat Sehingga Setiap informasi Yang bermanfaat Itu juga belum tentu Cocok untuk Disebarkan Di berbagai Kalangan Ataupun disampaikan Secara publik Misalkan ada Beberapa hal Yang kemudian Diajarkan di dalam Islam Tetapi itu Tidak bisa Diajarkan Untuk kalangan Umum Berkaitan Misalkan Ilmu kalam Berkaitan Tentang bagaimana Informasi Mengenai Tentang Allah Subhanahu Baik dalam Wujud Dalam Wajib Dan juga Mustahilnya Maka itu Harus disampaikan Dalam Ruang yang Tertutup Tidak bisa Disampaikan Kecuali Untuk Halangan Tertentu Demikian Juga Ada hal-hal Yang diperbolehkan Misalkan Ibu-ibu Ketika berada Di rumah Diperbolehkan Membuka Kerudung Tetapi Kalau sudah Masuk ke Media sosial Maka Hati-hati Jangan sampai Terbuka Oratnya Kenapa? Karena meskipun Boleh Tapi itu Dilarang Ketika sudah Disampaikan Di muka Umum Hadirin Yang dirahmati Allah SWT Maka terakhir Allah SWT Senantiasa Mengingatkan Kepada kita Terutama Dalam surat Al-Hujrut Ayat 6 Yang tadi Disampaikan Di awal Dalam ceramah ini Wahai orang-orang yang beriman Kalau datang Informasi Dari orang Fasih Maka Jangan langsung Diterima Lakukan Tabayun Lakukan Klarifikasi Lakukan Cek Dan Musibah Akan Merugikan Orang-orang Yang menerimanya Sehingga Ketika itu Terjadi Kita Kemudian Menjadi Orang-orang Yang merugi Orang-orang Yang menyesal Karena informasi Tersebut Kemudian Disebarluaskan Hadirin Yang dirahmati Oleh Allah SWT Untuk itu Marilah kita Jaga Diri kita Keluarga kita Orang-orang Terdekat kita Agar Senantiasa Allah berikan Kekuatan Untuk Senantiasa Meningkatkan Kualitas Iman Dan Takwa Kita Dan Menjauhi Segala Rarangannya Termasuk Bisa Menjaga Di dalam Aspek Bermu'amalah Dengan Menggunakan Media Teknologi Yang Sekarang Terus Berkembang Dengan Semikian Pesat Allah SWT Menyebutkan Dalam Surat Dalam Salah Satu Ayat Al-Quran Surat Ayat 6 Hai orang-orang Yang beriman Jagalah Dirimu Dan Keluargamu Dari Siksa Api Neraga Semoga Allah SWT Memberikan Kekuatan Kepada Kita Dan Juga Memberikan Kesehatan Dan Kemampuan Agar Kita Senantiasa Untuk Terus Melaksanakan Sebagai Berbagai Kewajiban Dan Juga Menjauhi Dari Berbagai Apa Yang Diharamkannya Dan Semoga Kita Dijadikan Sebagai Orang Yang Bisa Dawam Dan Istiqamah Dalam Salat Berjamaah Termasuk Di Masjid Yang dimuliakan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih telah menonton